Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan channel youtube saya Brother channel Hari ini saya akan memberikan edukasi Buat teman-teman bagaimana caranya Poligami burung murai batu kita Satu jantan dua betina Nah ini pertanyaan ini Banyak sekali yang WA ke whatsapp saya Teman-teman ya Minta dibuatkan videonya Bagaimana cara poligami burung murai batu Yang teraman teman-teman ya Teraman dalam artian Nantinya betina yang kedua Begitu kita lepaskan ke dalam gandang tena Dia tidak dikejar Sama betinanya dan juga jantannya ya Dan ini Ini betina keduanya teman-teman ya Nah yang perlu diperhatikan buat teman-teman semua Kalau dalam posisi yang namanya Kita mau poligami burung murai batu kita Itu harus diperhatikan ya Dari jantan kita dan betina ini Nah seperti apa Kita harus perhatikan Yang teman-teman harus perhatikan Jantan dan betina Ini harus sudah melakukan perkawinan Teman-teman ya Perlu dicatat itu Dan juga diingatkan ya Ini sangat penting sekali buat teman-teman pemula Kenapa teman-teman yang pemula ini Gagal dalam hal poligami burung murai batunya Betina yang kedua Atau betina yang baru Jodohan baru Itu sering kena bantai Teman-teman ya Baik itu kena bantai sama jantannya Ataupun kena bantai dengan betina yang pertama Karena teman-teman Ini tidak tahu ya Tidak tahu timing yang pas Kapan memasukkan betina kita yang kedua ini Nah di video ini Saya akan memberikan timing yang pas ya Atau waktu yang pas kita mulai kenalkan Betina yang kedua ini teman-teman Dengan jantannya dan juga betinanya Posisi yang harus kita kenalkan Dengan jantan dan betinanya Betina yang pertama dengan jantan ini teman-teman Kita mulai masukkan betina keduanya Harus sudah terjadi perkawinan Antara jantan dan betina pertama Kenapa seperti itu teman-teman Ini supaya Untuk meredam birahi Kedua burung merebatu kita Ya baik itu jantannya Dan juga betina pertama Karena Kalau burung merebatu kita Yang jantan dan betina pertama Belum pernah melakukan perkawinan Sudah kita masukkan betina ini Kedalam kandang tena Walaupun betina kita Masih kita letakkan di dalam kandang harian Ini akan mengganggu Proses perkawinan jantan dan betina pertama Jadi lebih baik Kita masukkan betina kedua ini Teman-teman Pada saat masa kawin Betina pertama dan juga jantannya Sudah melakukan perkawinan Karena itu adalah waktu yang tepat Ya dan juga perlu diingat Kita harus mengganti air mandinya Kenapa seperti itu teman-teman Kita harus masukkan betina ini Yang kedua Ke dalam kandang tena ini Walaupun dia di dalam kandang harian Waktu jantan dan betina ini Sudah melakukan perkawinan Untuk meredam Birahi burung merebatu kita Baik itu yang betina pertama Ataupun juga yang jantannya Itu wajib seperti itu teman-teman Sehingga Adanya betina kedua ini Ini tidak ada istilahnya Nanti jantan menjadi emosi Dan juga betina pertama menjadi emosi juga Ya karena Birahi yang sudah tersalurkan Otomatis Emosinya itu akan meredam teman-teman Ya Nah ini yang perlu teman-teman pahami Jangan teman-teman Masukkan betina Yang baru Atau betina kedua Waktu Masa penjodohan Antara jantan dan Betina pertama Teman-teman Ya Jadi sudah lakukan Dulu proses perkawinan Antara jantan dan betina pertama Barulah kita kenalkan Dengan betina yang kedua Teman-teman Ya Jadi seperti itu triknya Itu kenapa teman-teman Kenapa Waktu betina Pertama Ini sudah posisinya Dia Mengeram teman-teman Atau dia sudah melolok cindilannya Dia masih ganas saja Dengan betina pertama ini Karena teman-teman Salah dalam hal proses Memperkenalkan betina yang kedua Dengan Jantan dan betina pertama Jadi waktu yang tepat Atau timing yang tepat Ini posisi sekarang teman-teman ya Pada saat Masa kawin Dan juga Jantan sudah melakukan Perkawinan dengan betina Betina sudah Juga dikawini oleh jantannya Jadi emosinya Sudah stabil teman-teman Ya Nah Fungsi dari ini juga Teman-teman Kenapa jantan Harus mengawini betina Yang pertama ini Ini fungsinya Untuk mengatur Jeddah Perkawinan Antara kedua betina Ya Perlu diingat teman-teman Ada beberapa Memang jantan Bisa mengawini Betinanya Secara bersamaan Tetapi Kebanyakan Jantan Hampir Ke 70% Ini gak bisa Teman-teman ya Melakukan perkawinan Secara bersamaan Teman-teman ya Pasti ada Salah satu Telurnya itu Zong Ya Atau salah satu Telur dari indukan Burung merebatu kita Ini zong Jadi lebih baik Kita langsung Mengunci Perkawinan Burung merebatu kita Ini Atau Mengatur ritme Perkawinan Burung merebatu kita Pada saat Burung jantan Sudah mengawini Betina pertama Barulah Nanti Betina kedua Ini Kita Lepaskan Kalau Sudah Kita Panen Anakan Betina Pertama Teman-teman ya Entah itu Anakannya kita Panen Usianya itu 7-8 hari Atau Lolohan Induk Mau dipanen Anakannya Berkisalan Usia 13 hari Atau 14 hari Teman-teman Atau 22 hari Itu bebas Karena itu Pilihan dari teman-teman Yang penting Posisinya Betina ini Sekarang kita Masukkan Kedalam Kandang tenang ini Masih kita Letakkan Di dalam Kandang harian Untuk Betina keduanya Sudah kita Kenalkan Dari sekarang Teman-teman ya Karena ini Adalah Waktu yang tepat Kita mau jodohkan Dengan Betina pertama Dan juga Jantannya Apakah Nantinya Kita masukkan Betina yang kedua Ini akan Mengganggu Misalkan Betina yang pertama Ini Sudah melakukan Perkavinan Dan Tidak lama Kemudian Betina pertama Ini betelur Teman-teman ya Ini akan Mengganggu Yang namanya Proses pengeraman Betina Pertama ini Teman-teman ya Itu enggak Teman-teman Kalau Kita sudah Masukkan Posisinya Sekarang Teman-teman ya Atau Posisi betina Mengeram Jadi ada dua Pilihan Itu bisa Kita masukkan Sekarang Atau Waktu betina Posisi mengeram Itu bebas Itu pilihan Teman-teman Karena cara Seperti itu Ada dua Cara Itu bebas Tapi tergantung Dari Karakter Burung merebatu Kita Kebanyakan Ini hampir 80% Itu enggak Masalah Teman-teman ya Enggak Masalah Dalam artian Walaupun betina kita Yang kedua ini Kita telat Masukkan Ke dalam Kandang Ternak ini Posisi betina Yang kedua ini Masih kita Letakkan Di dalam Kandang harian Ini bisa Teman-teman Masukkan Waktu betina pertama Posisi mengeram Itu enggak Masalah Teman-teman ya Dan juga Itu nantinya Tidak Mengganggu Mengganggu Posisi Betina pertama Dia mengeram Teman-teman ya Hal seperti ini Sudah sering Saya lakukan Ya teman-teman ya Jadi ini bukan Percobaan Ya karena Poligami ini Hal biasa Yang sudah saya lakukan Baik itu yang Dua betina Satu jantan Satu jantan Empat betina Teman-teman ya Atau satu jantan Tiga betina Ini sudah Biasa Saya lakukan Lihat video saya Sebelum-sebelumnya Teman-teman ya Kalau teman-teman Merasa kurang puas Nah Yang perlu diingat Teman-teman Untuk betina Kedua ini Sebelum kita Masukkan ke dalam Kandang Ternak ini Ya Kita tempel Dengan betina Pertama Dan juga jantannya Betina kedua ini Sudah harus kita Yang namanya Lakukan proses Penjemuran Teman-teman Ya Proses penjemuran Selama tujuh hari Tanpa mandi Setelah itu Kita berikan Suntikan blenderan Dombeng kudu Ditambah dengan Ekstrimulant Sekitar Jangkrik Itu 15 ekor Kita suntikan ke jangkrik Teman-teman ya 15 ekor Setelah itu Kita kasihkan Ulat hongkong Begitu-begitu Terus Teman-teman ya Sudah ada caranya Di channel youtube Saya Silahkan teman-teman Cek bagaimana Cara memblender Dombeng kudu Dan juga ditambahkan Dengan vitamin ekstrimulant Itu sudah lengkap sekali Teman-teman Yang penting Burung merebatu kita ini Sudah hari ke-8 Ini kita Masukkan ke dalam kandang harianya Kita kenalkan dengan Betina pertama Dan juga Jantannya Posisi Jantan Dan betina Sudah melakukan perkawinan Ya Yang penting Betina yang kedua ini Teman-teman Atau betina yang baru ini Birahinya Harus lebih tinggi Daripada Betina pertama Dan juga jantannya Kenapa dia lebih tinggi Teman-teman Karena Betina yang kedua ini Belum melakukan perkawinan Sedangkan Jantan dan Betina pertama Ini sudah melakukan Perkawinan Teman-teman Otomatis Birahinya yang awalnya Ini tinggi sekali Sudah melakukan perkawinan Keduanya Antara betina pertama Dengan jantannya Birahinya kembali normal Ya Sifat agresif Jantan dan betina pertama ini Dia tidak terlalu lagi Dengan betina yang kedua ini Kalau kita Pertemukan Kalau kita Pertemukan Antara betina pertama Dan juga jantannya Jadi dia hanya terlihat Cuek Ya Nah Cuek seperti ini Teman-teman Antara jantan Dan juga betina pertama ini Dia biasa saja Teman-teman Karena birahinya Sudah stabil Ya Jadi seperti ini caranya Nah Kalau teman-teman Masukkan Betina Kedua ini Jantan dan betina Belum melakukan perkawinan Ini akan Menimbulkan trauma Untuk betina Yang kedua ini Teman-teman Kenapa bisa seperti itu Jantan dan betina yang pertama Ini pasti akan galak sekali Ya Dia akan menyerang betina yang kedua ini Walaupun posisinya Di dalam kandang harian Ya Yang kita tempel Dengan betina pertama Dan juga jantannya Ya Nah Ini akan menimbulkan trauma Untuk betina ini Perlu diingat Teman-teman Kalau yang namanya Betina yang baru ini Sudah trauma Ini nantinya sulit Kalau kita Mau Jodohkan Dengan betina pertama Dan juga jantannya Ya Nah ini perlu diingat Buat teman-teman Seperti itu Kuncinya Harus sudah Jantan mengawini Betinanya Dan betina dikawini Jantannya Jadi seperti itu Kuncinya Untuk pola pakan Indukan betina kita Yang posisinya Ini masa kawin Atau betina pertama Dengan jantannya Tetap kita berikan Jangkrik Dan juga ulat hongkong Teman-teman ya Nah pagi harinya Kita berikan blender Rendo mengkudu Disuntikan Ke jangkrik Ditambah juga vitamin Ekstrimulant Kita masukkan terlebih dahulu Setelah habis Dan hampir habis Baru kita masukkan Jangkrik polos Teman-teman ya Ditambah dengan Ulat hongkong juga Teman-teman ya Seperti itu ya Pagi dan sore hari Saya hanya menggunakan Dua jenis pakan ini saja Untuk jangkriknya Yang polosan Ini saya berikan Dia Pakan racikan Teman-teman ya Konsentra petulur ayam Mereknya konfet Dan juga pelet ikan Mereknya PSC Teman-teman ya Nih Lihat teman-teman ya Jantannya Betinanya Ini tidak galak Dengan betina yang kedua Ya Nih Dia tenang Teman-teman Dia tidak galak Dengan betina yang kedua ini Karena Dia sudah melakukan perkawinan Jadi aman sekali Betina pertama Dia diem saja Dan juga Jantannya hanya diem saja Apalagi jantan tadi Sudah terpantau Dia Mandi teman-teman ya Otomatis Birahinya Dia lebih stabil Teman-teman Ya Jadi seperti itu Dan juga perlu diingat Pada saat masa kawin Burung merebatu kita Dan juga ada betinanya Harus teman-teman Sering ganti Air mandinya Ya Walaupun itu Airnya bersih Untuk memancing Jantan Dan betina pertama Sering mandi Otomatis Birahinya Tidak terlalu galak Teman-teman ya Dan perlu diingat Kalau burung merebatu kita Sudah melakukan Yang namanya Perkawinan Antara betina pertama Dan juga jantannya Ini tidak perlu Yang namanya Birahinya Terlalu tinggi lagi Teman-teman 50% saja Birahinya Dia sudah bisa Melakukan perkawinan Karena jantan ini Sudah pernah melakukan Perkawinan Sebelumnya Teman-teman Ya Dengan betina pertama ini Jadi dia aman Sudah tahu Bagaimana Ibarat kata Dia sudah tahu Bagaimana caranya Dia melakukan perkawinan Teman-teman Jadi itu Tidak masalah Bagaimana pola pakan Untuk betina Yang baru ini Atau betina kedua ini Apakah kita Jor F Atau kita Kasihkan fur Untuk betina Yang kedua ini Teman-teman Tetap kita Kasihkan dia Full F Seperti Ulat Hongkong Jangkrik yang disuntikkan Vitamin X-T Mulan Dan juga Blenderan Omeng Kudu Sekitar 15 ekor Teman-teman Pagi Dan sore hari Tapi kalau Untuk sore harinya Teman-teman Berikan jangkrik polos saja Atau bisa ditambahkan F lainnya Bisa teman-teman Improvisasi saja Untuk pakan Extra puding Sore harinya Yang perlu Jadi catatan Untuk pagi harinya Ini harus Teman-teman Berikan Blenderan Domeng Kudu Disuntikkan ke jangkrik Dan juga Vitamin X-T Mulan Terlebih dahulu Sekitar 15 ekor Untuk sore harinya Itu bebas Teman-teman Bisa diimprovisasi saja Yang penting itu Pagi harinya Dan juga Teman-teman Harus ingat Pemberian Blenderan Domeng Kudu Dan Vitamin X-T Mulan Ini cukup Cukup pagi Pagi hari saja Teman-teman Kalau Betina kita ini Birahinya turun Otomatis mentalnya Tendon Teman-teman Waktu Betina ini Kita lepaskan Ke dalam Kandang tenak Setelah kita Panen Anakan Dari indukan Pertama Jadi seperti itu Tetap Kuncinya Betina kita Yang kedua ini Birahinya Harus Lebih Nah ini Saya harap Teman-teman Yang pemula Yang kepengen Poligami Burung Murebatunya Ini Teman-teman Mengerti Dan juga Manfaat Dari Sudah kita Kenalkan Betina kedua Ini Dengan Betina pertama Dan juga Jantannya Ini Sebagai Peralihan Emosi Emosi Apa Emosi Jantannya Kalau Tiba-tiba Dia naik Waktu Birahnya Itu naik Waktu Betina kita Ini Posisi Dia mengeram Ataupun Meloloh cindilan Nah ini Perlu Teman-teman Ketahui Jadi seperti itu Kuncinya Karena Memang Ada beberapa Jantan kita Masih tetap On fire Birahinya Atau Emosinya Teman-teman Waktu Posisi Betina kita Yang Pertama ini Dia mengeram Meloloh cindilan Nah Fungsi betina ini Ini untuk Sebagai peralihan Jantan ini Sendiri Teman-teman Kalau Jantannya Ini berubah Menjadi galak Waktu betina kita Ini mengeram Yang pertama Teman-teman Ini coba Kita lepaskan Betina Yang kedua ini Nah Videonya Ini sudah Ada Teman-teman Bagaimana Cara Saya Untuk Mengalihkan Perhatian Jantan Yang kedua ini Waktu betina Pertama Ini Posisinya Dia mengeram Telornya Teman-teman Ini saya lepaskan Betina yang Keduanya Itu sudah ada Videonya Teman-teman Lihat saja Videonya Di channel Youtube Saya Itu sudah Lengkap Sekali Contohnya Teman-teman Beserta Videonya Sudah Lengkap Sekali Teman-teman Jadi Seperti Inilah Caranya Teman-teman Oke Teman-teman Mungkin Sekian dulu Konten Kita Kali ini Semoga Bermanfaat Buat Teman-teman Yang Pemula Yang Masih Bingung Bagaimana Cara Poligami Bunung Murebatu Satu Jantan Dua Betina Semoga Konten Kali Ini Bermanfaat Khusususnya Buat Penangkal Bunung Murebatu Seluruh Nusantara Salam Kicau Mania